Bap tahun 1346 sampai tahun 1350 Bap tahun 1346 orang ini hanya kura-kura dengan kepala keriput, dan dia tidak berani berhadapan langsung dengan sangguan V1, dia bisa menang, itu hanya keberuntungan. Menurut pendapatku, lebih baik pengecut seperti ini menarik diri dari pertemuan menantu, agar tidak membuatnya malu dan mencemari mata semua orang. Tidak nyaman saya pikir, dia bagaimana Anda layak, tuan-tuan muda yang sangat tidak senang dengan Ye Lingtian memarahinya dengan berbagai cara, dan banyak dari mereka bahkan menunjuknya dengan arogan, dan hampir memarahinya di depannya. Seperti orang lain, diperkirakan bahwa mereka tidak tahan dengan bahasa kotor begitu banyak orang, tetapi Ye Lingtian menerima semua kata-kata tidak menyenangkan ini di telinga tuli, dan tidak peduli sama sekali. Tujuan perjalanannya untuk menghadiri pertemuan menantu itu bukan untuk menahan wanita cantik itu sama sekali, tetapi untuk memasuki pulau di jantung danau untuk menyelidiki keberadaan gadis kecil itu, dan untuk hal-hal lain. Dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Karakter kecil yang tidak masuk akal ini, tidak peduli berapa banyak mereka memarahi, Ye Lingtian tidak akan marah, bagaimanapun, kemampuan mereka hanya untuk menemukan rasa kehadiran di mulut mereka. Meskipun semua orang memandang rendah Ye Lingtian, Xia Tian yang tidak berpikir demikian. Melalui Berbagai penampilan luar biasa Ye Lingtian, Xia Xia yang melihat sebuah petunjuk, dan di dalam hatinya dia menganggap Ye Lingtian sebagai musuh besar. Orang lain tidak dapat melihat kekuatan Ye Lingtian, tetapi Xia Xia yang berbeda, sebagai master ranah master seni bela diri, persepsinya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Selain itu, dalam pengetahuan seni bela diri, tidak satu pun dari tuan muda ini yang dapat menandingi Xia Xia Yang. Xia Xia Yang memiliki intuisi, mungkin kali ini akan. Ada banyak adegan tak terduga dalam pertemuan menantu ini. Dan perhatian dan kewaspadaannya terhadap Ye Lingtian hanya akan semakin tinggi, bagaimanapun juga, dia tidak ingin terbalik di selokan. Sebentar lagi ujian tulis selesai. Pada akhirnya, raksasa sastra di Jiangbei memilih 10 tempat dan menaiki perahu lukisan di bawah kepemimpinan pelayan. Perahu ini sangat berornamen, tidak hanya besar, tetapi juga semua jenis hiasannya adalah emas dan perak asli. Tidak sesederhana penyepuhan. Tidak demikian, di perahu lukis, ada mutiara bercahaya sebagai lampu, batu giok putih sebagai batu bata, dan segala macam barang antik dipajang. Meskipun tuan muda ini tidak menganggur, tetapi setelah melihat kemewahan perahu lukisan, mereka tidak bisa tidak kagum. Ya Tuhan, ini adalah karya nyata dari kaligrafer Wang Sizi, senilai 500 juta. Kaligrafi berasal dari dinasti Song. Karya-karya kaligrafer terkenal sangat langka. Saya tidak menyangka akan melihatnya di sini. Mereka adalah harta yang tak ternilai. Ribu tahun yang lalu, dan nilainya tidak terbatas. Sebelum ini, ada legenda keluarga kerajaan timur di dunia, yang bertanggung jawab atas transportasi air dan cukup kaya untuk menyaingi negara. Hingga saat ini, setiap orang memiliki kesan intuitif. Mingyue ini saja, barang antik di dalam up, saya khawatir itu setara dengan pajak pembangunan kota Ye selama satu tahun. Pangeran Dongfang memberikan Mingyue kepada penguasa daerah, yang cukup untuk menunjukkan cintanya pada putrinya. Pramugara membawa tuan muda ini ke sebuah ruangan yang luas dan berkata dengan sungguh-sungguh. Semuanya, silakan masuk, sang putri akan segera datang. Bab 1347 Pertemuan Perekrutan Menantu Kali Ini hampir seluruhnya ditulis oleh Dongfang Mingyue sendiri, di babak pertama kompetisi, 10 orang terbaik dipilih. Tidak peduli apa identitas 10 orang ini, mereka dapat memasuki perahu. Lukisan dan melihat wajah sebenarnya dari Putri Timur. Dikatakan bahwa bulan terang di timur lahir dengan penampilan peri, bahkan jika burung-burung di langit melihatnya, mereka akan jatuh ke tanah karena malu, dia akan berjalan di tepi kolam, dan ikan akan tenggelam. Kedasar air ketika mereka melihatnya. Ikan dan angsa sen, bulan tertutup dan bunga yang memalukan, tidak cukup untuk menggambarkan kecantikannya. Bahkan ada legenda di Jianyei, tetapi setelah melihat penampilan. Sebenarnya dari Putri Timur, dan melihat wanita lain, mereka akan menjadi penggemar vulgar. Banyak orang datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan menantu ini, tetapi mereka tidak memiliki banyak harapan. Tujuan terbesar mereka adalah untuk melihat wajah asli Dongfang Mingyue. Tentu saja, jika mereka beruntung, mereka akan sangat disukai. Oleh sang putri, pasti akan sangat gembira juga. Hanya saja kemungkinan hal seperti itu terjadi terlalu kecil. Ini adalah permainan anak-anak untuk Menantu perempuan untuk merekrut menantu. Dia pasti akan memilih pahlawan muda yang paling menonjol. Orang biasa tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Semua. Oleh karena itu, anak-anak bangsawan yang melewati babak pertama, berpikir bahwa mereka akan dapat melihat sang putri nanti, semuanya memiliki ekspresi yang sangat puas di wajah mereka, kecuali Ye Lingtian. Setelah menerima instruksi dari pramugara, total 20 tuan muda memasuki ruangan yang luas. Itu. Ruangan itu ditutupi dengan karpet wall yang berharga, dengan lampu gantung yang sangat mewah di atasnya, dan di dinding sekitarnya, ada mahakarya kaligrafi kuno. Seluruh ruangan hampir seperti aula dengan luas lebih dari 100 meter persegi. Keempat sudut ruangan telah dinyalakan dengan dupa khusus, yang membuat udara di dalam ruangan dengan aroma aneh, yang membuat orang merasa santai dan bahagia. Adik laki-laki yang berpartisipasi dalam tes seni bela diri sebelumnya. Mencium aroma samar ini, dan merasa kelelahannya sangat berkurang. Berjalan ke ruangan besar ini, semua orang adalah orang pertama yang melihat 20 kursi diatur dalam dua baris, semuanya diukir dari kayu mawar yang berharga, dan tampak sangat tua. Menurut aturan sebelumnya, seperti yang diketahui semua orang, dua baris kursi harus duduk di satu sisi orang yang mengikuti tes sastra dan di sisi lain pemenang tes seni bela diri. Di posisi atas dari dua baris kursi, ada kursi besar lain yang lebih besar dari kursi lainnya, ukiran di atasnya tiba-tiba dan lebih rumit, dan juga dilapisi sutra halus dan satin. Agaknya disinilah Dongfang Mingyue akan duduk nantinya, jika semua orang ingin lebih dekat dengan Dongfang Mingyue, tentu mereka harus merebut posisi teratas. Tidak ada perbedaan yang jelas di antara 10 orang yang dipilih oleh tes sastra, setelah semua orang Sok dan Sopan, Wei Chen, pegawai negeri negara. Kecil, duduk di posisi paling depan. Untuk 9 kursi yang tersisa, semua orang memilih kursi tidak sesuai dengan peringkat tes esai tetapi sesuai dengan latar belakang keluarga. Tiga tes seni bela diri relatif sederhana. Sebagai master seni bela diri, Xia Tianyang, tidak ada yang berani duduk bersamanya. Setelah dorongan bulat dari semua orang, Xia Tianyang duduk di kursi depan. Wen Wu adalah yang pertama, Wu Wu yang kedua. Bagaimanapun, peringkat tes seni bela diri jauh lebih sederhana daripada tes sastra. Tuan-tuan muda yang berpartisipasi dalam tes seni bela diri ini akan diberi peringkat berdasarkan kekuatan pribadi mereka setelah Xia Xia Yang duduk. Meskipun Ye Ling Tian cukup beruntung untuk mengalahkan sangguan Fei, Tuan muda ini tidak terlalu ingin melihatnya sehingga mereka meninggalkannya di kursi terakhir tanpa berkonsultasi dengannya sama sekali. Pada saat yang sama, Tuan muda ini juga mengambil kesempatan untuk men galahkannya. Beberapa orang benar-benar beruntung, jadi mereka mendapat posisi seperti itu. Mengapa Anda ingin duduk bersama kami? Kualifikasi apa yang Anda miliki? Ya, jika didasarkan pada kekuatan datanglah ke antrian, Tuan muda Xia layak berada di tempat pertama, beberapa orang tidak akan bisa menang, jadi tentu saja mereka hanya bisa mengambil tempat terakhir. Bab 1348 jika Anda dapat memiliki posisi, itu sudah sangat bagus. Tuan muda yang memenangkan tes seni bela diri menertawakan Ye Ling Tian dan duduk satu demi satu. Ye Ling Tian mengabaikan mereka dan duduk di kursinya sendiri. Ada seorang pria kuat yang tingginya 2 meter, putra Jedusi Tenggara kelas 2, bernama Xiong Wei, yang tidak terlalu kuat, dan kebetulan duduk di kursi ke-9, dekat dengan Ye Ling Tian. Kamu bocah, aku malu bersamamu. Xiong Wei tidak menyembunyikan rasa jijiknya pada Ye Ling Tian, dan langsung menarik kursi dari Ye Ling Tian, lalu duduk dengan berat. Reta. Tidak ada yang mengira bahwa kaki kursi tidak dapat menahan beban Xiong Wei, dan mereka patah, dia tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Melihat adegan ini, semua orang tertawa terbahak-bahak dan menertawakan keagungan. Saya berkata Tuan Muda Xiong, fisik Anda terlalu kekar, Anda bahkan tidak bisa memegang kursi. Lain kali, duduklah lebih ringan. Diperlukan untuk membuat sang putri tidak senang ten. Tang hal-hal sepele. Untungnya, kursi ini bukan barang antik. Kalau tidak, Tuan Xiong diperkirakan telah menghabiskan banyak uang. Sepertinya fondasi seni bela diri Tuan Muda Xiong sangat kuat. Sangat bagus. Mendengar ejekan semua orang, Xiong Wei tampak malu. Dia melihat sekeliling ruangan dan menemukan bahwa tidak ada kursi cadangan selain 20 kursi, dan yang ini jika rusak, tidakkah kamu harus berdiri? Semua orang bisa duduk dan menyapa putri timur, tetapi mereka ingin berdiri sendiri, apa yang dipikirkan agung, betapa tidak nyamannya. Tiba-tiba, Xiong Wei meliriki Ye Lingtian dan berkata dengan nada memerintah berkata, Nah, cepat berdiri dan berikan tempat dudukmu kepada Tuan Muda ini. Ye Lingtian tidak tergerak sama sekali ketika dia mendengar kata-kata itu, seolah-olah dia menganggap kata-katanya sebagai telinga yang tuli. Ketika Xiong Wei melihat sikap ini, dia langsung menjadi marah. Bajingan, apakah kamu tuli? Jika kamu tidak bangun lagi, percaya atau tidak, Tuan Muda ini akan bersikap kasar kepadamu. Xiong Wei melambaikan tinjunya sebesar sebagai kasirole, penuh makna ancaman. Ye Lingtian menatapnya, matanya tajam, tetapi nadanya datar. Jelas, ini adalah satu kursi untuk satu orang, dan Anda sendiri yang memecahkan kursi itu, jadi mengapa Anda ingin saya bangun dan membiarkan Anda? Anda bukan anakku, mengapa aku harus terbiasa dengan itu? Kamu, Xiong Wei sangat marah. Bocah Bao, beraninya kamu berbicara kembali. Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki yang tidak berdaya sejajar denganku? Anak hari ini pertemuan mertua, tidak tanya tentang latar belakangmu, katakan saja kekuatanmu. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh keluarga Dongfang, jika kamu tidak setuju, pergi ke Raja Dongfang dan beri alasan. Ye Lingtian membalas, Lelucon, Anda hanya naik perahu secara kebetulan dan keberuntungan, dan sekarang Anda malu untuk menantang saya. Ada cara untuk berdiri dan bersaing dengan Tuan Muda ini. Jika 10 gerakan tidak bisa memenangkan Anda, Tuan Muda ini akan melakukannya. Bersujud padamu untuk meminta maaf. Satu Xiong Wei meletakkan retorikanya dan tampak sangat percaya diri. Bab 1349 sebagai putra jedusi dari Tenggara kelas 2, Xiong Wei selalu bangga, tidak peduli sekarang atau di masa lalu, orang seperti Ye Lingtian tidak akan pernah ada di matanya sama sekali. Karena kursi Xiong Wei patah sendiri, cara terbaik adalah meminta Ye Lingtian menyerahkan kursinya. Meskipun orang-orang lainnya, beberapa tidak setinggi status Xiong Wei, tetapi biarkan orang-orang ini menyerahkan kursi mereka, bagaimanapun juga, masih ada risiko tertentu. Namun, Ye Lingtian berbeda. Dari awal pertemuan menantu hingga saat ini, Xiong Wei tidak melihat bahwa Ye Lingtian memiliki latar belakang apapun, dan banyak murid yang kuat dan kuat di sini pada dasarnya membencinya. Tidak peduli bagaimana Xiong Wei menghina Ye Lingtian, tidak ada yang membantunya untuk berbicara. Singkatnya, ini adalah cara teraman untuk membiarkan Ye Lingtian menyerahkan kursinya, dan itu adalah cara terbaik untuk menyelamatkan wajahnya. Aku akan memberitahumu sekarang, jika kamu bisa mengalahkanku, kamu tidak harus menyerahkan kursi ini. Tapi jika kamu tidak bisa mengalahkanku, maka tidak hanya memberiku tempat dudukmu, tetapi juga berlutut dan bersujud. Apakah kamu bersedia? Xiong Wei memandang Ye Lingtian dengan dingin, dengan senyum yang sangat arogan, seolah-olah dia sudah memilih Ye Lingtian. Meskipun Xiong Wei juga merupakan salah satu master yang berpartisipasi dalam ujian seni bela diri, visinya belum mencapai tingkat sia-sia yang, dan dia tidak dapat melihat kehebatan Ye Lingtian sama sekali. Terlebih lagi, Xiong Wei dulunya sombong, dia sama sekali tidak mi. Mandang siapapun di kampung halamannya. Bertemu Ye Lingtian di pertemuan menantu kali ini membuatnya merasa sangat tidak senang, jadi dia secara alami harus menjaga Ye Lingtian. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras Xiong Wei berteriak, Ye Lingtian tidak mendengarnya, dia duduk dengan aman di kursinya, mengabaikan Xiong Wei. Bocah bau, apakah kamu bodoh? Xiong Wei menunjuk Ye Lingtian, dan memarahi. Sesuatu seperti kamu yang menginjak kotoran. Layak duduk bersama kami. Wei memarahi dengan lebih tidak menyenangkan, dan semua bahasa kotor dimuntahkan. Mulutnya, melihat bahwa Xiong Wei akan mengambil tindakan terhadap Ye Lingtian, anak-anak dan saudara-saudara lainnya semua menunggu dan menantikannya. Suasana di ruangan itu tegang, dan perang akan segera pecah. Tiba-tiba, Bai Minghao berdiri dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Xiong, mengapa Anda harus terluka oleh masalah? Sepele ini, kamu tempatku, kamu. Melihat Bai Minghao mengambil inisiatif untuk menyerahkan kursinya untuk Ye Lingtian, semua orang tercengang, benar-benar bingung, apa yang dia pikirkan, mungkin otaknya rusak. Tidak peduli siapa yang membantu Ye Lingtian melepaskannya. Kursi, semua orang bisa mengerti, tapi Bai Minghao, semua orang tidak bisa memikirkannya. Sebelum ini, ada beberapa konflik antara Bai Minghao dan Ye Lingtian, dan budak kunlunya dipukuli Sam. Bai mati oleh pengawal Ye Lingtian. Sebagai putra gubernur Yunan Selatan, bawahannya setara dengan wajahnya sendiri, menurut akal sehat, setelah Banu meninggal, Bai Minghao akan berusaha keras untuk berurusan dengan Ye Lingtian. Tapi kemudian, gambaran yang diharapkan semua orang tidak terjadi, Ye Lingtian mengatakan sesuatu di telinga Bai Minghao, yang membuat Bai Minghao yang selalu sombong mati dalam sekejap. Pada saat itu, semua orang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi pada saat ini, Bai Minghao berinisiatif untuk berdiri lagi untuk menyelamatkan Ye Lingtian. Apa yang terjadi di sini? Mengapa Bai Minghao menyerahkan kursinya kepada bocah bau ini? Aku berkata bahwa otak Bai Minghao tidak rusak, bukankah ada dendam antara dia dan bocah ini? Ada apa? Benar-benar aneh, kapan Bai Minghao menjadi pria yang baik? Mereka berdua adalah kenalan lama, kan? Ini jelas bukan persahabatan yang normal jika kamu bersedia membelah. Anak ini, bab 1350 semua orang yang tidak mengerti situasi sebenarnya telah berspekulasi. Bahkan pangeran dari negara kecil, Wei Chen, dan Xia Xia yang keduanya memiliki ekspresi curiga di wajah mereka, dan mereka tidak tahu apa niat Bai Minghao. Dan daun ini membuat orang semakin penasaran, setelah Banu meninggal, apa yang Ye Lingtian katakan untuk benar-benar membuat Bai Minghao membuat kompromi seperti itu? Siong. Wei Wei menatap Bai Minghao dengan penuh arti, dan bertanya kepadanya, kakak Bai, apakah kamu benar-benar ingin menyerahkan kursimu untuk bocah bau ini? Ya, pada hari penting pertemuan menantu perempuan Wang, selain dari tes seni bela diri normal, kami tidak ingin menyakitimu. Baik untuk bersikap ramah, jadi kamu tidak perlu ditertawakan oleh keluarga kerajaan. Bai Minghao berkata dengan sungguh-sungguh. Menghadapi situasi ini, Siong Wei tidak bisa berkata apa-apa lagi. Wah, masalah di antara kita belum selesai. Siong Wei memelototi Ye Lingtian lagi, bahkan jika ada Bai Minghao untuk membantumu menyerahkan kursimu, jadi apa, aku akan lihat lain kali, siapa yang bisa melindungimu. Siong Wei terus berbicara kasar kepada Ye Lingtian, tetapi karena kekacauan seperti itu, mata banyak tuan muda yang memandang Ye Lingtian penuh dengan permusuhan dan ketakutan, dan pada saat yang sama mereka sedikit tidak senang. Semakin senior Anda, semakin Anda memperhatikan identitas Anda. Putra dan putri pejabat di sini pada dasarnya berasal dari keluarga terkenal, dan ayah dalam keluarga adalah pejabat tinggi di pengadilan, siapapun yang berdiri dapat membuat banyak orang gemetar. Sekarang Ye Lingtian, orang biasa, sebenarnya sejajar dengan mereka, dan masih memamerkan pusat perhatian di depan semua orang, yang membuat mereka sangat tidak senang. Saat semua orang memiliki pemikiran mereka sendiri dan menatap Ye Lingtian dengan pandangan buruk, ledakan musik datang dari luar. Semua orang tampak bersemangat, mengetahui bahwa ini adalah putri yang akan datang. Banyak orang telah menyesuaikan pakaian mereka dan ingin menunjukkan sisi paling sempurna mereka di depan sang putri, semakin baik kesan pertama yang mereka tinggalkan, itu akan sangat membantu untuk kompetisi mereka selanjutnya. Segera, suara upacara dan musik secara bertahap memudar, dan dua baris pelayan berjalan. Dengan langkah anggun, para pelayan ini mengenakan pakaian klasik, mengenakan gaun putih panjang, jiau menyisirnya tinggi-tinggi, dan Anda bisa melihat wajah putih bersih. Di kepala mereka semua memakai jepit rambut emas seragam. Setiap orang memiliki penampilan yang sangat luar biasa dan temperamen yang sangat mulia. Para pelayan ini tidak hanya memiliki tubuh dan penampilan yang sangat bagus, tetapi juga telah menerima pelatihan tata kerama yang sistematis. Setelah memasuki istana, sehingga setiap gerakannya terlihat sangat anggun dan tenang. Pada saat ini, mereka memegang keranjang bunga di tangan mereka dan melemparkan kelopak bunga berwarna-warni dan harum ke langit, tanah tampak menghujani lapisan kelopak. Meskipun Dongfang Mingyue belum muncul, melihat para pelayan ini, semua orang merasa cerah dan penuh harapan untuk sang putri. Setelah pelayan ini berdiri diam, akhirnya, seorang wanita jangkung datang satu. Demi satu, sosok wanita ini seperti pohon willow yang bergoyang, anggun dan menarik. Mengenakan pakaian giyok benang emas, dia mulia dan tak tertandingi. Tapi di wajahnya yang cantik, kerudung putih menutupi wajahnya. Namun sepasang mata yang terekspos di luar seperti gelombang air jernih, yang membuat pikiran seseorang terombang ambing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!